Bapak-Ibu, dia sudah sesuai dengan tempat tugas, tapi belum dapat undangan dari RT. Gimana itu? Tetap bisa datang bawa KTP dan bukti DPT online-nya, tunjukin saja, karena itu bisa mendakar, mungkin ke selingkah, habis ini bisa melaporkan ke PPS. Ada yang masih belum kelar undangannya, katanya. Undangan ada yang masih belum dibagiin, ada ya? Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Kalau memang namanya sudah ada di DPT online, dan yang DPT masuknya, pasti ada kok undangannya. Kecuali namanya di DPT online-nya, dan dia masih terdaftar di kelurahan lain. Itu yang tadi saya bilang, ada contoh kasus mengawas kita lima orang nih. Pas dicek KTP-nya, dia masih Jakarta Timur, DPT-nya. Tapi KTP disininya, KTP suka kurang. Mengerti Bapak-Ibu? Nah, dia baru masuk DPK. Jam 12 sampai jam 1. Tapi saat jam 12, kalau bisa, minta duluan. Minta di duluin. Kasih surat tugasnya. Ya, Bapak-Ibu ya, mengerti ya. Nah, perihal, DPTB, DPK, sudah mengerti semuanya? Surat-suaranya sudah? Sudah ya, kalau soal itu, menurut saya sih, sudah cukup ya Bapak-Ibu ya? Nah, ini. Bapak-Ibu ada informasi penting. Besok, perhatikan. Saya akan ulangi lagi di grup, tapi saya informasi dulu secara sounding di sini. Besok ada rap, ada apel bersama tiga pilar di gedung GSG. Gedung serbaguna. Kita akan sama-sama melepas kotak surat-suara ke kelurahan masing-masing. Jadi besok pagi setengah tujuh di GSG. Gedung serbaguna. Atributnya sama seperti ini kita pakai ya. Kita mau sama-sama melepas dan menyaksikan surat-suara, kotak-suara yang akan dioper ke kelurahan masing-masing. Setengah tujuh pagi GSG. GSG di mana? Di Kelurahan Semper Barat, samping sekolah SMP 231. Jadi besok ya, nanti undangannya saya kirim. Itu serentak sama Polres juga ada, Kak Polres. Kodim juga ada. Jadi besok kita rapat, eh rapat, apel di gedung serbaguna. Oke, saya lanjut. Dah, Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya. Ada nggak yang di sini yang masih beda tugas sama tempat coblos awalnya? Kalau nggak ada, benar-benar ini nih, budak saya close. Kalau memang ada, saya akan samperin hitman. Biar kita urus. Halo? Ada nggak yang tepat nyoblosnya? Beda sama tugas dan belum punya surat DPTB. Ada? Ada? Ini closing ya, soalnya saya udah dimintain sama kecapatan. Soalnya teman-teman yang lain nih. Makanya Bapak Ibu, perhatikan. Halo? Perhatikan. Saya termasuk gerak cepat. Teman-teman kelurahan lain masih belum. Untungnya, PPS itu sekretari saya di Karantaruna. Jadi ngebantu. Makanya Bapak Ibu nggak saya suruhkan ya ke kantor PPS untuk ngurus. Bener nggak? Jadi saya cuma menaruhkan PP dibantu sama teman-teman saya. Nah itu, teman-teman yang lain masih ngurus sejak segini. Untuk kita nggak pelar. Makanya saya tanya lagi, ada nggak yang kelewat? Kalau ada yang kelewat UBAN sejauh ini, Rasanya kayak jenjek rumahnya. Makanya kalau ada, jujur aja. Pakakwa dosa di sini, di dekat di teman-teman. Saya bang, belum malah. Halo, ada nggak? Nggak ada. Udah sesuai semua ya? Jadi Bapak Ibu mengerti ya, walaupun cuma ada satu PP, jangan anggap reme. Itu, Bapak Ibu bisa masuk kategori mengikut apa? PSU, penghitungan suara ulang. Nanti saya kirim rilis dari DPR RI. Eh, dari DPR RI. Dari RI. Ya, nanti saya kirim rilisnya. Makanya Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu PTPS nyoblot di tempat di mana Bapak Ibu tugas. Walaupun, Bang, itu TPS-nya. Nggak, harus di tempat tugas. Karena kita lagi diarahkan nggak boleh meninggalkan TPS. Kata itu bisa berpotensi penghitungan suara ulang. Kalau memang ada dan udah tutup, mau nggak mau, saya akan ganti Bapak Ibu saat Bapak Ibu nanti harus balik ke TPS asal Bapak Ibu. Jadi, saya berharap udah nggak ada ya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Saya berharap sih nggak ada ya. Saya bikin musuh lagi nanti nih. Walaupun takut musuh Bapak Ibu. Maksudnya? Kan Abang Erim udah coblos di tempat Bang Erim itu ya? Udah kan udah ada DPTB-nya? Bapak Ibu yang udah dapat ini, nih, yang sudah dapat surah DPTB ini, Bapak Ibu bisa mencoblos di tempat di mana Bapak Ibu tinggal tunjukin ini. Kalau masih, nah ini, mohon maafin. Halo, kati Ibu. Mohon maafin. Kalau masih ada yang udah punya DPTB masih coblok di tempat asalnya. Aduh, saya mau berkata apa ya? Nanti pas ditanya, kemana nih? Nanti kan saya akan sweeping. Saya kan akan sweeping. Ini kemana DPTB-nya? Lagi nyoblos. Maaf. Udah diurusin DPTB-nya sampai pagi. Besok saya kejar lagi, yang belum. Eh, nyoblos di tempat asal. Nyoblos pakai surat yang sudah diurus. Ya. Bagus nih, Bapak Ibu. Ya. Ya. Yang sebelah sini, ya, saya kembang. Sudah. Ayah. Bapak, di sini kan juga DPTB-nya sudah ada yang sudah diuruskan. Kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu, DPTB itu bisa dapat satu suara, bisa dapat dua suara-suara, bisa dapat tiga suara-suara, tergantung waktu dia berurus, KTPB-nya ditinggalnya di Jakarta Selatan, dia cuma dapat dua, Presiden dan DPD. Kalau mereka tinggal di Jakarta Barat, dia dapat tiga, Presiden, DPR RI, DPD. Kalau dia tinggal di Kelapa Ganding atau Cerinci, tapi nomor di Sukapun, dapatnya empat. Karena Cikoding, Cerinci, Koceng, Alapadari, DPD-nya sama. Jadi seperti itu ya, Kak. Jadi kalau yang semua, kenapa dia dapat satu? Ya tadi, KTPB-nya berarti dia bisa jadi luar daerah. Ya, Bapak Ibu ya, luar daerah. Kalau KTPB-nya yang tadi, di Jakarta, dia mungkin bisa dapat dua, karena DPD-nya sama. Jadi seperti itu. Sudah? Sekali lagi saya tanya, adakah yang DPD-nya masih belum diurus? Tempat mencoblos sama tempat bertugas berbeda. Ada? Ada? Sudah ya? Sudah? Coba cek di DPT online. Ketik www.dpt.online. Cek Cek nomor KTP-nya. Niknya. Air. menggunakan sebuah aplikasi. Dan aplikasinya itu akan menggunakan handphone Android. Mohon maaf yang Bapak Ibu memang tajir punya iPhone. Ya. iPhone Bapak Ibu tidak berguna di pemiru kali ini. Dibu kemudian untuk kemudian dari